Intro Kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 mulai terasa di pesisir selatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Sutra, ratusan warga dari 12 nagari mengikuti berbagai perlombaan yang digelar pemerintah kecamatan. Diawali dengan perlombaan senam oleh mak-mak pada Rabu pagi di Aula Kantor Camat Sutra. Lomba senam ini diikuti para peserta dengan penuh semangat. Tak kalah serunya, lomba tarik tambang yang digelar di pasir pantai alai, nagari amping para pada siang harinya. Tak hanya laki-laki, wanita dari berbagai kalangan juga mengikuti perlombaan adu kuat ini. Sorakan dan tepuk tangan penonton membuat perlombaan ini semakin meriah. Lomba tarik tambang, kuku kerambia, keroke, nitak panah, kaya lawan, meriah, pemuda masyarakat, pemuda masyarakat, perangkat dan kepala kampung. Masing-masing negari mengirimkan 10 orang untuk mengikuti setiap perlombaan. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, seperti tarik tambang, senam, kesehatan, CPTS, kemudian juga lomba nyanyi, dan juga lomba kebersihan, Alhamdulillah semuanya disambut baik oleh keserahatan, dan pada intinya kita dapat mengambil kesimpulan, bahwasannya semangat untuk mengambil kemenangan itu memang butuh kejuangan yang sangat-sangat luar biasa. Selain memeriahkan hut kemerdekaan RI yang ke-77, perlombaan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga sutra. Selain dua lomba tersebut, Panitia juga menggelar perlombaan lain hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus mendatang. Di antaranya lomba PBB, lomba memarut kelapa, sepeda santai, pawai, dan permainan anak-anak. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dari berapa, Bata Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Terima kasih telah menonton!